Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 mengampuni dosa dan kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dijadikan kuburnya Ruh Duhmi peryakil jana. 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 Ia akan datang, đểen jana dibilaya dikenkrib jana. Ruh Duhmi peryakil jana. Ruh Duhmi peryakil jana. Ruh Duhmi peryrakil jana. Ruh Duhmi peratihul jlerin jana. Arb fan jansu sekat. Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kulhu Allahu Ahad Allahus Sahad Alhamdulillah 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 Allah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Kulamudu Bi Rabbil Kala Min Sari Mahkola Wa Min Sari Ghoshikin Hidawakoh Wa Min Sari Naqblah Sadi Bilawak Wa Min Sari Hasikin Hidah Asad Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kulamudu Bi Rabbin Nas Madikin Nas Hila Hintas Mir Sari Was Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Was Misu Bisu Nerinre Himina Jinnati Wat His Y van Sam Waq Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari lah kita memasuki acara dan bubacara khidmat kamani yahtmahik Tuhan, saya habis-habis Al-Jalan Iqadah Saudang-saudang, Syirah dengan hikmat dan tawadu gemakan, tinggi kekopi, tak terpaksa nanti dalam komputer kita agar niat dan mesin kita dikobri oleh Allah SWT Amin, Amin Bagi yang membawa alat komunikasi mawat untuk sementara waktu diaktifkan terlebih dahulu disailankan terlebih dahulu selama Bukadara Hikmat Amalia Manakib, Tuhan, saya Abdul Fadir Al-Jalan Iqadah Assalamualaikum Adapun, susunan acara yang telah tersusun sebagai berikut Pembacaan ayat Sosri Al-Burhan Insya Allah akan dibacakan oleh Kustad Abdul Razak Pembacaan Tandri Insya Allah akan dibacakan oleh Kustad Sastroni Pembacaan Tawasul akan diimami oleh Kustad Asfi Asma Widjaya Pembacaan Mankoba Insya Allah akan dibacakan oleh Kustad Adi Marianto Kemudian Solawat Bani Hasim tiga kali dalam konduk kita Selanjutnya Hikmat Ilmiah Alhamdulillah telah hadir di tengah kita sekalian Gihati Asif Ari Jalulau Eskom di MAK Kemudian ditutup Solawat Bani Hasim tiga kali Kepada yang mendapatkan kemuliaan tugas tidak saya sebutkan lagi satu persatu saya memohon bergantian untuk melaksanakan tugasnya dengan khidmat dan yang tidak menambahkan tugas agar tidak melakukan kegiatan apapun selain kegiatan Makhir dilaksanakan dengan seksama penuh pusuk dan mawadu Marilah kita berbangkul ingat kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bila adi antabangsuni waridawah mazlubi adi mahabadaka wa mahrifadaka kepada ayat putri Al-Quran dibersilakan untuk mengawali acara selamat menikmati akan di mempunyat Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! 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 Tuhan maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan di kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi dan semoga tak akan tidur bertahan dalam lingkungan kita sekalian Buat pulang semoga pimpinan segera bertanggung kemuliaan dan kemuliaan supaya dapat menimbuli dan memimpin seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, do'hir maupun mati Kami tempat orang bertanya tentang perikoh padriah nafsa radiyah mengaturkan dengan turus ikhlas wasiat kepada segenap pulih-pulih berhati-hatilah dalam segala hal yang sampai berkuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara Kehatilah kegugungannya, tapi sepatasnya demikian sikap manusia yang terdapat keimanan tetasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap-hadap ilahi hobi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara Insya Allah, hai murid-murid sekalian Jangan bersebut oleh bujukan nafsu terpengaruh oleh kodak syaitan Buat padana akan jalan penyelehan terhadap perintah agama maupun negara Agar dapat menerima diri, kalau-kalau tertarik oleh mistika iblis yang selalu menerima hati sahubat kita Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian Yang pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita Baik cahil maupun mati harus kita hormati Begitulah seharusnya hidup rupun dan saling menghargai Yang kedua, terhadap sesama yang sederhajat dengan kita dalam segala-galanya Jangan sampai terjadi persengketaan Sebaliknya, harus bersikap rendah hati Bergotong rayong dan melaksanakan perintah agama maupun negara Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan Kalau-kalau kita terkena firmanya Azabun Alim Yang berarti hidup bersama untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat Badan payah, hati susah Yang ketiga, terhadap orang-orang yang tak adanya di bawah kita Janganlah hendak penghinatannya atau berbuat tidak senonoh Bersikap angku Sebaliknya, harus berhasil kasihan dengan kesadaran Agar mereka merasa senang dan dibina hatinya Jangan sampai merasa takut dan liar Bagi tak tersayat hatinya Sebaliknya, harus dituntun di bimbing dengan nasihat jawab mahluk Yang akan memberi keinsapan dan menginjak jalan kebaikan Yang keempat, terhadap fakir miskin Harus kasih sayang, ramah-tamah serta bermalis bodi Bersikap pulang tangan Menjeminkan bahwa hati kita sadar Coba rasa badir kita pribadi Betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan Oleh tak terhitung, janganlah acuh-caacuh Hanya jadi sendirilah yang senang Karena mereka jadi fakir miskin Itu bukanlah hendak sendiri Namun itulah berbuat Tuhan Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran Meskipun terhadap orang-orang asing Karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam AS Mengingat ayat 70 surat Israel yang artinya Saat kami melihatkan keturunan Adam Dan kami sebatkan segala yang berada di darat dan di lautan Juga kami mengutamakan mereka Lebih utama, daimah dari malu lainnya Kesimpulan ayat ini Bahwa kita sekalian selalu dasari Hanya menghargai Jangan timbul kekecewaan Mengingat surat Al-Ma'idah yang artinya Janganlah kau menolong dengan sesama Dalam melaksanakan kebajikan dan ketakuan Jangan sungguh-sungguh terhadap agama atau pendegar Sebaliknya, janganlah kau menolong Dalam berbuat dosa dan permusuhan Terhadap berita agama atau pendegar Adapur soal keagamaan Itu terserah agamanya masing-masing Mengingat surat Al-Kafirun ayat 0 Yang artinya Adapamu untuk kamu Adapamu untuk aku Maksudnya, jangan terjadi perserisihan Wajiblah kita hidup rukun dan damai Saling harga menghargai Tetapi janganlah sekali-kali bersabur Cobalah menungkan pepatan rukun kita Hendaklah kita bersikap budiman Tetib dan damai Andaikan tidak demikian Pasti sesal dahulu pendapatan Sesal kemuliaan tak berguna Karena yang menyebabkan Perdedetakan diri pribadi ibu Adalah akibat oleh amal Perbuatan diri sendiri Dalam surat Al-Nahlul ayat Dalam surat Al-Nahlul ayat 12 Terangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa Sudah memberikan contoh Yang di tempat maupun kampung Desa maupun negara Yang dahunya aman dan tetap Gemah rifah lojinawi Namun bentuknya Pengurinya mengingat Ini makibat Allah Masa lalu Berkacaukulah Pencana kelabaran Penderitaan dan ketakutan Yang menyebabkan Sikap dan berkuatan Baiklah sendiri Oleh karena demikian Hendaklah segenap Murid-murid Berkira-kira Dalam segala jalan Yang ditemu Guna kebaikan Zuhir Batin Dunia Atau pun akhirat Supaya hati Tentang Jasad nyaman Jangan sekali-kali Tibur Persengketaan Tidak melayu tujuannya Budi utama Jasmani Sempurna Candor Batu Tiada lain Amal kita Komikwah Kudriah Lausaha Amalkan sebaik-baiknya Kuna mencapai Segala kebaikan Menjauhi Segala kejahatan Wahir Bagin Yang bertahdian Dengan Jasmani Yang selalu Dibujukan Langsung Dibuat Oleh Berdaya Syekan Kuasnya Kini Dilaksanakan Dengan Sersama Oleh Setenang Murid-murid Agar Supaya Mencapai Keselamatan Dunia Dan Akhirat Amin Amin Ya Baru Amin Pertama Suraya 13 Februari 1956 Wasiat Ini Disampaikan Kepada Sekalian K.I. Ahmad H.I. Ahmad Suhaib Ulaib 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 Jangan Membenci Kepada Ulama Yang Sejalan Yang Ketua Jangan Menyelah Kepada Pengajaran Orang Lain Yang Ketiga Jangan Mempiksa Mulid Orang Lain Yang Ketiga Jangan Membah Sikap Walaupun Misak Ketiga Orang Harus Menyayangi Orang Yang Membenci Kepada Ulaib Al-Fatihah A'ud Dillah Bismillah 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 Assalamualaikum Bismillah Bismillah Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih. 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 Terima kasih.